Pedang kiri pedang kanan jilid 23. Mestinya ia hendak mengomeli mereka yang merusak mayat orang mati, tiba-dua teringat olehnya saw penglem juga pernah menyayat mayat huipin, maka urung melanjutkan ucapannya, ia lantas ganti haluan dan berkata pula, lalu mereka, mereka memaksa aku mengikuti mereka pergi, sepanjang jalan aku ditanyai pula siapa pembunuh hui susiok? Katanya siapa mereka dan ada hubungan apa dengan hui susiok tapi mereka tidak mau menerangkan, hanya terus memaksa agar aku mengaku siapa yang membunuh hui susiok sesungguhnya siapa yang membunuh hui susiok tukas lenghi yang tiba-dua. Gilim mengangkat kepala dan memandangnya sekejap, lalu menunduk pula, tanyanya kepada penglem dengan suara pelahan, toat titik toako, siapakah di adia inilah leng sumo ai, lenghi yang, jawab penglem. Gilim cici, kata lenghi yang pula, tentu kau tahu pembunuh hui susiok yang sebenarnya, betul tidak? Jut kehlang tidak boleh berdusta, nah, lekas katakanlah, siapakah pembunuh itu sebenarnya tidak tahu jawab giling dengan dingin. Tadi kau bilang tidak berani omong, jadi bukannya tidak tahu, kata lenghi yang. Bila sejak semula kau bilang tidak tahu, kan tidak banyak urusan seperti sekarang penglem menghela nafas, katanya, ucapan sumo ai ku memang betul, seharusnya sejak semula kau bilang tidak tahu saja, Padahal kalau kau katakan tidak tahu, siapa lagi yang dapat memaksa kau giling merasa kurang senang karena penglem membela ucapan lenghi yang, semula ia setengah berbaring ditandunya menghadapi penglem, sekarang mendadak ia membalik tubuh ke samping. Segera ting-tiong menyambung pula, watak siow suhu ini polos bersih, tidak suka berdusta. Sao penglem, biarpun kau inginkan dia bantu menutup rahasiamu dan menyatakan tidak tahu, kan sudah terlambat sekarang penglem lantas bertanya. Gilim, betulkah? Aku pembunuhnya? Tapi gilingam saja. Sao penglem, tidak perlu tanya lagi, selaliok pet. Dengan jelas sudah dikatakannya kepada kami bahwa kau pembunuhnya. Tidak ada gunanya banyak bertanya pula, sekalipun ia kau tanyai juga ia tak berani omong. Padahal juga tidak perlu ditanyai pula, berdiam berarti mengakui. Nah anak muda, ikutlah kami ke tempat coh suheng untuk mengaku dosamu. Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, apa gunanya kau ngotot di sini apakah ingin membuat susah gihu dan gibombu penglem jadi emosi, teriaknya. Tidak, pembunuhnya bukan aku, Gilim, katakanlah, apakah aku ini pembunuhnya Sam Sute, tangkap dia dan berangkat kata Ting Tiong. Segera liok teh melangkah maju, melihat Ling Tiong Cik tidak merintanginya, ia lantas berkata kepada penglem. Menurutlah sedikit, sekarang tidak ada orang berani membela kau lagi, malahan kami nanti dapat mintakan sedikit kelonggaran bagimu di tempat coh suheng agar kau tidak dihukum siksa dan bereskankah secara cepat saja. Penglem jadi ngeri membayangkan hukuman siksa yang kejam itu, ia berusaha berontak pada kesempatan terakhir, teriaknya pula dengan suara gemetar, Gilim, letas katakan bahwa aku bukan pembunuhnya, tapi Gilim tetap bungkam. Liok pelantas berkata pula, coba, dia tetap diam saja. Sudahlah, jangan bikin malu, memangnya kau hendak berlutut dan menyembah padanya untuk memohon dia mengatakan kau bukan pembunuhnya? Hayalah berangkat, tunjukkan kejantananmu sedikit dengan lesu penglem berbangkit, ucapnya dengan lemas, baik, silakan kalian meringkus diri kunah, beginilah baru kelihatan sedikit jiwa ksatria murid lemhon, ucap liok pek sambil mengeluarkan seutas tali kulit. Jangan meringkus dia mendadak Gilim berseru, bukan dia pembunuhnya, pembunuh yang sebenarnya ialah tutup mulut bentak penglem, care bagaimana harus ku katakan tanya Gilim dengan gegetun. Cukup begitu saja, kata penglem. Tapi mereka memaksa ku katakan pembunuhnya, ujar Gilim. Lebih baik kita mati sendiri daripada mengatakan pembunuh yang sebenarnya, kata penglem dengan kureng. Gilim menghela nafas, ucapnya, ku tahu, selalu kuingat pada ucapan to aku, ku kuatir dia akan mencari setori dan mengadu pedang dengan buruku, maka sejauh ini tidak ku sebut namanya, kiranya dia tidak berani menyebut Bok Jong Song sebagai pembunuhnya bukan lantaran dia berkuatir akibatnya seperti apa yang dipikirkan penglem, sebabnya dia tidak berani omong hanya karena ucapan penglem tempoh hari. Di samping dongkol, Geli juga pengelem, tapi juga merasa lega. Tak disangkanya bahwa ucapannya yang bersifat gurawan tempoh hari bisa mendatangkan efek seperti sekarang ini, cuma, apa sebabnya kemudian Gilim mengaku dia sebagai pembunuhnya, inilah yang tidak dipahami. Tiba dua ting tiong bertanya, siow suhau, siapa pembunuh hui susokmu yang sesungguhnya sekarang Gilim sudah bertambah cerdik, ia menjawab, aku tidak tahu, dengan suara keras liok tak menggertaknya, tidak tahu. Akan kami beset kulitmu mati saja aku tidak takut sekarang, masa takut dibeset, jawab Gilim dengan tertawa. Biarpun kau menyiksa diriku juga aku tidak takut lagi, Sam Sute, bahwa seow pengelem seru ting tiong. Hi, ini tidak boleh jadi, dia bukan pembunuhnya teriak Gilim. Sudah pernah kau katakan dia ini pembunuhnya, tiada gunanya sekarang kau menyangkal kata ting tiong. Lalu ia membentak, bawa dia berangkat selagi liok tak hendak turun tangan, terdengar Gilim berteriak dengan cemas, tidak, jangan kalian membawa pergi dia, dia benar dua bukan pembunuhnya liok tak tidak menghiraukannya dan segera akan turun tangan. Tapi leng tiong cik lantas mencegah, liok sute, nanti dulu apakah saw hujin hendak merintangi tugas kami tanya ting tiong. Anak lem bukan pembunuhnya, dengan sendirinya harus kurintangi, jawab tiong cik. Jelas nikoh cilik ini terbujuk sehingga menyatakan putramu bukan pembunuhnya, kata ting tiong. Tapi coba saw hujin pikirkan, pertanyaannya yang sudah terlambat ini apakah berguna ingin kutanyai dia lebih jelas, Boleh kata leng tiong cik? Silakan, jawab ting tiong. Segera leng tiong cik bertanya, Gilim siow suhu, sebab apa mula dua kau mengfitnah saw toakumu sebagai pembunuh hui susuok? Tentunya kau tahu bahwa jiwanya hampir melayang lantaran berusaha menyelamatkan kesucianmu, masa begini cepat kau lupa kepada buai pertolongannya atau kau memang tidak tahu kebaikan orang kepadamu? Aku bukan patung, masa tidak tahu kebaikan orang padaku? Jawab Gilim. Kebaikan toaku padaku cukup jelas ku ketahui, tidak perlu kau menginagetkan diriku, habis kenapa kau sampai hati membuat susah dia? Tanya tiong cik pula. Mendadak Gilim menangis, selang sejenak, ia mengusap air mati sambil menunduk, Katanya, tidak seharusnya dia melupakan diriku, aku ditinggalkan sendirian di pegunungan sunyi sana, aku ketakutan dan semalaman tidak berani tidur, ku duduk di samping tiga kuburan baru, menangis semalam suntuk. Besoknya aku ditangkap mereka, mereka menyiksa diriku dan menakuti diriku dengan macam dua jalan, Semula aku masih bertahan, kemudian aku mulai menyalahkan soto aku, tidak seharusnya dia meninggalkan diriku dan pergi bertemu dengan siau sumuainya yang bernama Leng Hiang dan aku dilupakannya titik mendengar penuturan Gilim ini, diam dua penglem merasa penasaran, padahal kepergiannya itu adalah menuju ke kelenteng toap tokong untuk menolong soat pengsei dan tidak pernah pergi berkencan dengan Leng Hiang. Tapi dalam benak Gilim yang tidak tahu apa yang terjadi ini menyangka dia pergi menemui siau sumuainya. Inilah jalan pikiran perempuan yang sering dua menuju ekstrim. Meski Gilim sudah menjadi nikoh, tapi dia tetap perempuan dan tak terhindar dari sifat dua perempuan. Oh jadi kau menyesal soto aku melupakan kau, tapi kau pun tak juga berani menyebut nama si pembunuh yang sebenarnya, maka saking tidak tahan oleh macam dua siksaan, lantas kau berdusa bahwa soto aku ialah pembunuhnya, begitu tanya Leng Tiong Cik. Gilim mengangguk, katanya, menyesal si memang menyesal, cuma tidak sengaja membuat susah padanya. Aku cuma ingin bertemu dengan soto aku, ku pikir hanya dengan jalan mengaku soto aku sebagai pembunuhnya barulah mereka akan membawa diriku untuk ku ditemukan dengan dia. Sungguh, nikoh cilik yang berhati busuk, dan perat Leng Hiang, jiwanya hampir saja melayang bagimu. Masa kau bilang tidak sengaja bikin susah dia Gilim tidak menghiraukannya, dengan suara pelahan ia bergumam, Akhirnya toh aku dapat bertemu dengan diadari nadanya penglem merasakan gelagat tidak baik, cepat ia berseru, jangan namun sudah terlambat, pada saat mengucapkan kata dua terakhir itu, sebilah belati yang digenggam Gilim secepat kilat bersarang di ulu hati sendiri. Cepat penglem memburu maju dan memondongnya, ia bermaksud mencabut belati itu. Tapi Gilim sempat memegang tangannya, ucapnya dengan menahan sakit, biarku kata, katakan penglem melihat belati itu menancap sangat dalam di ulu hati nikoh cilik itu, bila dicabut bisa jadi jiwa Gilim akan terus melayang dan tidak sempat bicara iagi. Dengan tersendat ia lantas menjawab, baiklah katiti katakanlah sekuatnya Gilim bicara dengan terputus dua, mati pun aku tidak, tidak sengaja membikin celaka dirimu koma ku tahu, ku tahu, air mati berlinang dua di kelopak mata penglem. Dan aku pun tidak dapat, tidak dapat membikin susah suhu titik penglem mengangguk dengan terharu. Jika, jika aku mati, mereka, mereka tak dapat lagi meng, mengorek pengakuanku tentang pembunuh yang sebenarnya. Sampai di sini mulutnya terus terkatup rapat dua, dari sudut mulutnya merembes keluar darah hitam, suhu badannya mulai turun, makin turun dan makin dingin. Sampai sekian lama barulah Sao Penglem mengetahui Gilim sudah mati. Kedua tangannya terasa kesemutan dan mati asa, air matanya bercucuran. Ting Tiong memberi isyarat kepada kawannya, serem tak dia dan Liu Pec menubruk ke belakang Sao Penglem. Gilim sudah mati, hanya dari penglem saja dapat dikorek keterangan siapa pembunuh yang sesungguhnya. Penglem seakan dua tidak tahu akan seragapan itu, dengan termengu dua ia tetap memandangi jenazah Gilim. Tapi Leng Tiong Cik lantas bertindak, dengan pedang terhunus ia pun melompat maju sambil membentak. Berani kau, selagi masih terapung di udara pedangnya sekaligus menusuk ke kanan dan ke kiri sehingga Ting Tiong dan Liu Pec dipaksa harus menyelamatkan diri lebih dulu. Leng Tiong Cik berjuluk Hui Ihtiam atau Pedang Hujan Gerimis, gerak pedangnya secepat dan sederah seperti hujan gerimis, susul menyusul tanpa berhenti. Meski satu lawan dua, tapi sekali sudah menyerang kedua lawannya sama sekali tidak berkesempatan untuk melolos senjata. Selangkah demi selangkah Ting Tiong dan Liu Pec terdesak mundur sehingga keperet di sudut dinding dan tak bisa mundur lebih jauh lagi. Tapi hanya sampai di sini saja Leng Tiong Cik lantas menarik kembali pedangnya dan berkata, sementara ini titip dulu kepalamu. Sekara Ok Lekas Enya dari sini Ting Tiong dan Liu Pec merasa kehilangan pamor, mereka memberi hormat dan berkata, Budi Leng Tihiap yang tidak membunuh kami pasti kami ingat dengan baik, habis berkata mereka terus membalik tubuh dan pergi. Sudah tentu anak murid Seikoan yang ikut hadir juga merasa kehilangan muka oleh karena kekalahan kedua susuluknya dalam sekejap mereka pun pergi seluruhnya. Hanya tersisa keempat kulit tukang pikul tandu itu, mereka masih berdiri melongor di situ dengan bingung. Leng Tiong Cik menyuruh pelayan memberikan upah kepada mereka dan menyuruhnya pergi dengan tandunya, tandu yang kosong, sebab orang yang tadinya berbaring di tandu itu kini masih berada dalam pangkuan saw penglem. Setelah mendapat isyarat dari Leng Tiong Cik, seorang murid perempuan berumur tiga puluhan mendekati penglem dan berkata, Toa Suko, biarkan aku yang memondongnya, penglem diam saja, tiada tanda dua akan menyerahkan mayat giling itu. Orang sudah mati, sebaiknya lekas dikebumikan, biarlah ku bawa pergi untuk mengatur segala apa yang perlu, kata pula sumuainya itu. Tidak perlu bikin susah sumuai, biarku sendiri yang mengubur dia, kata penglem. Tiong Cik menjadi kurang senang, katanya, anak lem, apa jadinya kau ponong seorang nikoh begitu? Lekas serahkan terpaksa penglem menyerahkannya kepada sumuainya, tapi tetap ikut pergi untuk mengubur gilim. Leng Tiong Cik sangat mendongkol, waktu berpaling, dilihatnya soat pengseh berdiri di belakang, segera ia membentak, untuk apa kau berdiri di situ? Nonton dagelan anggapan bu pengseh menjadi gugup, jawabnya dengan gelagapan, tecu. Tecu tidak bermaksud demikian, entah mengapa, Leng Tiong Cik lantas benci bila melihat tampang pengseh, ia membentak pula, lekas enyah dari sini dengan menahan rasa penasaran, terpaksa pengseh mengiakan. Belum lagi dua tiga langkah ia berjalan didengarnya Leng Tiong Cik berteriak pula, enyahlah yang jauh, sebaiknya enyah saja dari gunung ini. Di sini hanya diperlakukan dingin oleh saudara seperguruan, apa tidak risih mendengar cemohan ini, seketik air mata pengseh bercucuran, katanya di dalam hati, baik, enyah ya enyah. Dalam keadaan begini, masa aku masih punya muka untuk berdiam lagi di sini dengan setengah berlari ia menerjang keluar, tapi sampai di ambang pintu, dilihatnya seorang mengadang di tengah jalan. Waktu ia menengadah ternyata sang guru adanya. Rupanya sudah sejak tadi Sao Cheng Hang berada di situ, tapi tiada seorang pun yang tahu. Pengseh memberi hormat dan berucap dengan suara sedih, suhu, murid mohon diri Sao Cheng Hang tidak memperlihatkan sesuatu tanda, ia hanya bersuara pelahan. Dengan terkesima pengseh memandang Sao Cheng Hang sekejap, bukannya di akhiran pada sikap sang guru yang tiada memberi tanda apa dua, tapi heran lantaran cuma sebulan tidak bertemu, mengapa Sao Cheng Hang sudah berubah jauh lebih tua, seperti sudah berpisah berpuluh tahun. Pengseh lantas berlari kembali ke kamarnya, ia tidak mempunyai barang milik, ia hanya mengambil seruling kemala, satu dua NVA barang tinggalan mendiang Chin Ya Leng, seruling ini tidak boleh hilang dengan hati dua, ia menyimpannya di dalam baju lalu turun gunung dengan langkah cepat. Selagi menuruni puncak gunung tiba dua didengarnya suara Kiao Lokiat berteriak di belakang, cap itsute, pengseh berhenti dan menoleh jawabnya, Jisuko, aku sudah pamit kepada suhu dan sekarang bolehlah ku pergi, Kiao Lokiat berlari ke samping pengseh, setelah menghembus napasia berkata dengan tertawa, kedatanganku bukan untuk membujuk engkau kembali ke atas gunung, suhu yang menyuruhku mengantar kau sebentar lah, mana berani ku bikin capai Jisuko, ku kira tidak perlu diantar, kata pengseh. Tidak, harus kuantar, hayolah jalan seru Kiao Lokiat sambil memegang sebelah tangan pengseh terus diajak berlari ke bawah. Sepanjang jalan mereka terus berlari secepat terbang, orang lalu lalang sama heran menyaksikan kecepatan mereka, hanya kelihatan dua titik bayangan, hanya sekejap saja sudah menghilang di kejauhan, setelah berlari sekian lama, mendadak Tiao Lokiat berhenti dan menjatuhkan diri berduduk di tanah dengan napas terengah dua. Sebaliknya air muka pengseh biasa dua saja, seolah dua tidak keluar tenaga. Pengseh ingat, dahulu waktu gurunya menggunakan tanda untuk mengumpulkan para saudaranya di kelenteng toap tekong itu, dirinya berlari paling lambat, hanya dapat mengikuti bayangan lenghiang dari jauh. Apalagi Tiao Lokiat, begitu mulai berlari lantas jauh meninggalkan dia. Siapa tahu hanya dalam waktu sebulan saja, bukan saja dirinya sekarang mampu berlari sejajar Ji Suheng ini, bahkan tidak merasa lelah, kenyataan yang aneh membuatnya heran. Ia menyangka hasil latihan ke-18 Gaya Semadi itu, diam dua ia merasa terima kasih kepada saw pengelam yang telah memberikan buku nada seruling itu. Dilihatnya Tiao Lokiat masih terengah dua sambil menegeleng, katanya, sudah tua, tidak berguna lagi semula pengsen mengira Seng Ji Suheng ini rendah hati dan pura dua saja, tapi setelah diperhatikan lagi, tampaknya memang sungguh dua payah, sekali ini ia menjadi rada sanksi terhadap kemampuannya sendiri, masa dalam sebulan saja lukangnya sudah melampaui Ji Suhengnya. Ia termangu dua dengan penuh tanda tanya dalam benaknya sejenak kemudian, Kiao Lokiat berbangkit dan berkata, apa yang kau renungkan? Perut sudah lapar, marilah kita cari makanan tidak jauh di depan adalah Huichiu, kota pelabuhan yang cukup ramai, mereka masuk kota dan mencari rumah makan serta pesan santapan dengan arak. Kiao Lokiat menuang dua cawan arak dan mengajak minum, Cap It Su Teh, silakan minum satu cawan. Santapan ini anggaplah perjamuan selamat jalan bagimu, sebentar jangan kau berebut bayar kening denganku, pengseh tertawa, katanya, jika begitu, tarima kasih lebih dulu, sekaligus mereka masing dua menghabiskan tiga cawan arak, setelah makan beberapa sumpit sayur dengan bersemangat, Kiao Lokiat berkata pula, mari, marilah minum lagi, hari ini kita harus minum sampai mabuk, karena hatinya lagi duka dan kesal, pengseh memang perlu penyaluran, dengan tertawa ia berkata, baik, harus minum sampai mabuk, ia menuang penuh satu cawan, sekali tenggak dihabiskan pula. Tanpa makan sayur segera ia isi lagi cawannya. Selagi dia hendak minum pula, tiba dua Kiao Lokiat memegang tangannya dan bertata. Nanti dulu, hati dua kalau mabuk, bukankah Jisuko sendiri bilang harus minum sampai mabuk tanya pengseh dengan heran. Kiao Lokiat tertawa, katanya, mabuk sih boleh saja, kalau merusak kesehatan, inilah yang tidak boleh, jangan khawatir, hanya beberapa kati arak saja, biarpun mabuk juga takkan mengganggu kesehatanku. Lokiat menggeieng, katanya, seorang kalau tiada mempunyai sesuatu pikiran betapa dia mabuk, asalkan berkeringat, segera dia akan sadar kembali, tapi bagi orang yang batinnya tertekan, terus menerus minum arak terang tidak baik, masa aku punya pikiran apa dua marilah, kita minum lagi ucap pengseh dengan tertawa. Namun Lokiat tetap memegangi tangannya, katanya dengan tertawa, cap itsute, bicara muterang tidak jujur, apakah betul kau tidak menanggung pikiran seketika dada pengseh terasa kecut, air matanya lantas menetes. Umumnya lelaki tidak mudah mencucurkan air mata, sebab rasa dukanya belum tersentuh, tapi sekali kalau sudah menangis, maka sukar dibendung lagi. Begitu pula keadaan pengseh sekarang, sungguh ia ingin menangis sekeras duanya. Akan tetapi sedapatnya dia bertahan, hanya saja air matanya sukar dibendung. Kiyo Lokiat menghela nafas, katanya, marilah kita makan nasi dulu, habis makan akanku bicara banyak dua denganmu. Nanti kalau pikiranmu sudah terbuka, barulah kita minum arak lagi sepuas duanya, segera pengseh mengusap air matu dan mengiakan. sedapatnya ia menghilangkan rasa dukanya, ia mendahului mengisi mangkutnya dengan nasi, lalu dimakannya dengan bernapsu. Diam dua Lokiat mengangguk dan memuji, Cap It Sute memang seorang lelaki hebat, senang atau susah dapat dihadapinya dengan tabah. Hanya sekejap saja sebakul nasi sudah mereka sikat habis. Selesai membayar, dengan perut kenyang mereka meninggalkan rumah makan itu. Kiyo Lokiat mendapatkan sebuah hotel yang cukup santai, ia memilih sebuah kamar sejuk agar dia dapat berbicara dengan soat pengseh. Kedua orang berdiam di dalam kamar sambil menikmati teh teko. Sehabis menghirup secangkir teh, berkatalah Kiyo Lokiat, Cap It Sute, isi hatimu mengenai nona cim tidak perlu kita bicarakan. Marilah kita bicara dulu tentang sebab musabab Sunio tidak suka padamu, bahkan menyuruh kau enyah, jelas beliau memang tidak suka padaku, masa perlu sebab musabab segala kata pengseh. Tampangmu tidak jelek, setiap orang yang pertama kali melihat kau tentu akan merasa suka, hanya Sunio yang terkecuali, bila mana tidak ada sebab duanya, apakah masuk di akal ujar Kiyo Lokiat dengan tertawa? Ah, jangan jisuko berseloroh, kata pengseh dengan muka merah. Tidak, sama sekali aku tidak menggoda kau, tampangmu memang menyenangkan orang, ucap Kiyo Lokiat dengan sungguh dua. Sebabnya Sunio tidak suka padamu, jelas bukan lantaranmu kamu menjemukan, tapi dalam pandangan Sunio, wajahmu ini menimbulkan rangsangan perasaan yang hebat, dari rasa tidak suka lantas timbul rasa bencinya. Secara di bawah sadar pengseh meraba mukanya sendiri, katanya dengan heran, apa artinya ucapanmu? Jisuko yakni, karena mukamu ini sangat mirip dengan ibumu, jawab Lokiat. Hah, jika demikian, jadi sejak dahulu Sunio kenal ibuku seru pengseh. Lokiat mengangguk, katanya, betul, Sunio kenal ibumu, Suhu juga kenal. Aku pun tidak dapat dikatakan kenal ibumu, namun pernah kulihat beliau beberapa kali. Pada pertama kalinya kulihat kau, tanpa terasa ku perhatikan dirimu dan timbul perasaan seperti sudah ku kenal, ya, aku pun tahu wajahku ada mirip mendiang ibu, ujar pengseh. Numpang tanya wajahku yang mirip ibuku ada sangkut paut apa dengan Sunio, mengapa mengakibatkan dia benci padaku Lokiat menggeleng, katanya dengan menyesal, makanya Suhu menyuruhku beri penjelasan padamu, tapi aku pun tidak tahu kera bagaimana harus ku katakan. Pokoknya sebab yang menimbulkan rasa benci Sunio padamu, selain disebabkan wajahmu mirip ibumu, sebab yang terbesar adalah karena kau ini putra Suhu, pengseh lantas teringat kepada gurunya yang pertama, yaitu Tio Tai Peng, waktu pertama kali bertemu, Seng Guru juga mengaku kenal ibunya tapi kemudian nama ibunya saja tidak cocok. Sekarang Suhu yang kedua ini pun bilang kenal ibunya, malahan mengaku sebagai ayahnya, jangan dua nama ibu juga tidak jelas, kalau begini barulah lucu. Pikir punya pikir, ia menjadi geli sendiri. Kio Lokiat mengira ucapannya tadi pasti akan membuat kaget soat pengsei, siapa tahu, anak muda itu bukan saja tidak terkejut, bahkan menampilkan senyuman geli, hal ini benar dua tak diduganya sama sekali. Dengan tertawa pengsei malah berkata pula, Jisuko, apakah Suhu bilang sendiri padamu bahwa aku ini anaknya? Lokiat merasa tidak senang terhadap sikap pengsei yang tidak pantas ini, segera ia menjengek, betul, apakah Suhu mengakui kau sebagai anaknya menimbulkan rasa sangsimu? Tiada bukti tanpa saksi, dengan sendirinya aku sangsi, ujar Pengsei dengan tertawa. Bukti yang nyata adalah namamu seru Lokiat dengan menjengkol. Namaku Pengsei menegas. Ya, jawab Lokiat. Menurut tradisi keluarga Sau, angkatan Suhu kita pakai nama Cheng, maka Suhu bernama Cheng Hang dan Sau Supek dari Pak Chai bernama Cheng In, kedua saudara sepupu sama dua memakai nama dasar Cheng sampai angkatan kita, waktu Suhu mengangkat Toa Suko sebagai anak, nama angkatannya pakai Peng, maka Toa Suko diberi bernama Penglem, bagi putra kandung sendiri Suhu memberinya nama Pengsei, pada waktu mengucapkan kata Pengsei, karena gemasnya, Kiau Lokiat sengaja mengucapnya dengan suara keras dan nyaring. Lalu Lokiat menyambung pula, menurut cerita Suhu, Soat Kunho ayah itu ibumu pada waktu meninggalkan beliau sedang hamil. Sudah tentu Suhu merasa berat untuk berpisah, maka beliau memberi pesan, bila mana jabang bayi lahir, baik lelaki maupun perempuan hendaklah diberi nama Sau Pengsei. Suhu tahu ibumu dendam padanya bisa jadi nama Pengsei takkan dipakai, lebih dua tidak nanti memakai si beliau. Benar juga, ibumu lebih suka anaknya ikut si sendiri daripada pakai si ayahnya. Namun ibumu toh tetap menuruti sebagian pesan Suhu, yakni tetap memberi nama Pengsei padamu sesuai permintaan ayahmu sendiri. Mendengar sampai di sini, tidak tahan lagi Pengsei, mendadak mendekap di lantai dan menangis. Suara tangisannya sekarang tercampur antara perasaan sedih dan girang. Sedihnya karena nasib kehidupan sendiri yang langsa, punya ayah, tapi tidak tahu. Yang membuatnya bergirang adalah sekarang dengan pasti telah diketahuinya siapa gerangan ayah kandungnya sendiri. Sekarang dia tidak perlu sanksi lagi, sebab Soat Kunhoa yang disebut Piyo Lokiat itu memang betul ialah nama ibunya. Jika Soat Pengsei menangis, maka Piyo Lokiat yang tertawa cuma tertawa yang mencucurkan air menangis. Mata, dia terharu dan juga bergirang bagi Sang Guru yang sekarang jelas diketahui mempunyai anak keturunannya sendiri. Setelah menangis dengan puas, Pengsei berduduk lagi dan mengusap air matanya, mendadak ia tertawa. Piyo Lokiat melengat, katanya dengan tertawa, Hah, sungguh lucu, baru sekarang kulihat ada orang lelaki yang menangis. Ya tertawa sekaligus, tiba dua Pengsei berbangkit dan berkata, Jisuko, marilah kita berangkat kemana? Tanya Lokiat heran. Minum arak, kata Pengsei. Sekarang aku tidak mempunyai tanggungan pikiran lagi. Biarpun minum seribu cawan juga tidak bakalan mabuk, tidak perlu terburu dua, duduk dulu kata Lokiat. Tidak minum arak juga harus berangkat kata Pengsei pula. Kemana lagi? Ke Sohok Hon, harus ku panggil ayah beberapa kali kepada Suhu, lalu menyembahnya seratus kali, Lokiat tertawa, katanya, menyembah seribu kali juga tak dapat membalas budi kebaikan ayah. Duduk, duduklah, kau bukan anak kecil, segala suka duka harus dapat kau tahan. Kelak masa khawatir, tiada kesempatan untuk memanggil ayah dan menyembah padanya. Hayolah duduk, banyak urusan yang harus ku bicarakan dengan kau. Habis bicara barulah kita pergi, dengan menahan perasaannya Pengsei berduduk pula, lalu bertanya, sebab apa ibu meninggalkan ayah bicara soal ini? Memang inilah kelemahan ayahmu, tutur Lokiat. Bukan maksudku sengaja mengeritik orang tua, sesungguhnya Suhu memang kelewat takut bini. Tidakkah kau lihat waktu kau dinyahkan Sunio, beliau kan tidak berani bersuara. Dalam keadaan serupa itulah ibumu tinggal pergi dengan gusar, jika demikian, lebih baik aku tidak pulang ke Sohohan saja agar ayah tidak serba susah, kata Pengsei. Ya, ku kira sebaiknya memang begitu, kata Lokiat sambil manggut dua kau dapat berpikir bagi Suhu, kau memang anak baik. Ku ingat pada waktu ibumu meninggalkan Sohohan, waktu itu Toa Suko masih kecil, tapi usiaku sudah likuran, aku masih ingat ketika kepergian ibumu dengan menahan sesal. Sesungguhnya Sunio terlalu menghina dia, Sunio memandang rendah asal-usul ibumu, katanya keluarga Soat dari Seik Pak tiada satupun orang baik, sampai dua pamanmu Soat Kohang dan bibimu Soat Siong Hoa juga dimakinya, hah, Soat Siong Hoa itu bibiku seru Pengsei kaget. Diam dua ia berpikir, pantas waktu pertama kali bertemu. Suhu menyangka ibuku ialah Soat Siong Hoa, jangan dua wajahku juga mirip bibi apakah ibumu tidak pernah bercerita padamu tanya Lokiat. Pengsei menggeleng, katanya, tidak, ibu selamanya tidak bicara tentang asal-usulnya sendiri. Soat Kohang adalah pamanku juga baru ku dengar pertama kali dari ayah, Soat Siong Hoa adalah saudara kedua, ibumu nomor tiga, demikian tutur Tio Lokiat pula. Bicara terus terang, nama bibimu Soat Siong Hoa memang kurang sedap di dunia kangong, pamanmu Soat Kohang sudah kau ketahui, iap pun orang yang sukar direcoki. Tapi apapun juga, ibumu sendiri tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Malahan Suhu memuji kecantikan dan kebaikan hati ibumu, sebagai perempuan telah dan ibumu tidak tahu Suhu sudah menikah, maka mau tinggal bersama dia. Ketika diketahuinya Suhu sudah berkeluarga dan tidak dapat diterima oleh istri tua, betapa sedihnya dapat dibayangkan. Sesudah ibumu pergi karena tidak tahan usikan Sunio, dengan sendirinya Suhu juga dibenci olehnya, diam dua pengsei menghela nafas, katanya, pantas ibu selamanya tidak pernah menyinggung ayah, sampai meninggal juga tidak pernah menyebut tayah sekatapun, seolah dua aku memang dilahirkan tanpa ayah. Aku memang sudah tahu si yang kupakai bukan si ayah, aku menjadi sedih karena si saja tidak punya. Baru sekarang ku tahu persis aku ini sisau, tapi arwah ibu di alam baka mungkin tidak menghendaki aku sisau, coba Jisuko, bagaimana baiknya bagiku dendam adalah soal lain, si aslimu harus kau pakai, jika kau sisauat. Bukankah sama saja seperti ibumu? Kau pun benci kepada ayahmu. Ibumu boleh benci kepada Suhu, tapi kau tidak boleh benci kepada ayahnya sendiri. Selanjutnya kau harus sisau, andaikan ibumu masih hidup tentu juga takkan memaksa kau tetap pakai si ibumu, baiklah Jisuko, seterusnya namaku ialah Sao Pengsei bagus, bila keputusanmu ini kulaporkan kepada Suhu, beliau pasti akan tertawa gembira. Lebih dua bila nama Sao Pengsei kemudian termasuhur di dunia Kangou, Suhu pasti akan lebih kegirangan, Jisuko, kata Pengsei, ada dua hal yang tidak jelas bagiku, mohon Jisuko suka memberi petunjuk, dalam hal apa? Bisa jadi kedua hal yang tidak kau ketahui ini justru. Hal dua yang hendak ku jelaskan padamu, pertama, mengenai sikap sesama saudara seperguruan terhadap diriku, entah dalam hal apa aku berbuat salah sehingga mereka memandung hina padaku, sampai dua toa suko yang mula dua sangat baik padaku, mendadak juga tidak menggubris padaku. Selama Suhu tirakat di Soh Lokhan selain Jisuko seorang, tiada lagi yang mau menggubris diriku, sesungguhnya apakah sebabnya apakah kau masih ingat lengsumo saya ingin belajar main kecapi dengan kau kata lokiat dengan gegetun. Ya, hanya belajar dua hari, selanjutnya dia tidak datang lagi. Sampai saat ini aku pun tidak tahu sebab apa mendadak dia tidak belajar terus, sebab inilah yang menjadi alasan bagi toa suko dan sumo ai lain tidak menggubris padamu. Menurut cerita lengsumo ai, katanya pada waktu mengajarkan main kecapi, kau telah berbuat tidak pantas padanya. Wajah pengsei yang putih sekilas berkelebat warna hijau sehingga membuat tiau lokiat terkesiap tapi pengiayihannya gusar di dalam batin saja dan tidak dikeluarkan, dia banyak menggeleng dan berkata, tidak ada, sama sekali tidak pernah terjadi hal demikian, aku percaya tidak pernah terjadi, Suhu juga percaya, kata lokiat. Cuma sayang toa suko tidak percaya, ujar pengsei dengan menyesal. Diam dua toa suko pernah bicara dengan aku, ia pun menyangsikan kebenaran kejadian ini, namun ia pun percaya lenghi yang tidak pernah berdusta padanya, mau tak mau ia harus percaya. Tapi kupikir, sekalipun siau sumo ai tidak suka berdusta, namun bila ada orang menghasut dan membujuknya, dia masih muda belia dan tidak memiliki keteguhan hati, bisa jadi dia akan menurut dan berdusta, lebih dua jika orang yang menyuruhnya berbohong itu ialah Sunio, tentu saja siau sumo ai akan menurut saja, Sunio katamu seru pengsei tertahan. Baik titik bagaimana bisa jadi begini ku kenal pribadi Sunio, tutur lokiat. Apabila dia benci pada seorang, maka care apapun dapat digunakannya, lantaran dia benci pada ibumu, maka kau pun dibencinya. Dahulu ia memikinkah haeki ibumu sehingga minggat, tentu ia pun akan berusaha mencari jalan untuk mengusir kau. Tapi daripada mengusir, kalau bisa dicarinya akal agar kau pergi dengan sendirinya, care yang paling baik ialah memikinkau malu sendiri waktu tinggal lebih lama lagi di situ, pengseh manggut dua katanya, ya, memang kalau tidak dicegah Ji Suko sudah lama aku hengkang dari sana. Maka dari sini dapatlah ku timbang dan kupikirkan bahwa leng sumo ai pasti berdusta, karena hasutan Sunio, dia sengaja merusak nama baikmu, maka para saudara seperguruan sama buang muka padamu. Dalam keadaan demikian kau ternyata masih kerasan dan tidak pergi dengan sendirinya, hal ini malah diluar dugaan Sunio. Mungkin Sunio menjadi tidak sabar, maka selagi marah dua tadi dia terus mengenyahkan kau, apa yang diterkati Yau Lokia ini memang tepat cuma kritiknya terhadap Leng Hiang ada kekeliruan. Meski Leng Hiang masih muda belia tapi tidak seperti dugaannya bahwa Nona itu belum mempunyai pendirian teguh. Sebabnya Leng Hiang mau berbohong bukan disebabkan dia menuruti saja intrik bibinya secara membabi buta. Leng Tiong Cik juga tidak bodoh ia pun khawatir maksudnya mengusir Peng Si dan apa yang dibincangkan bisa jadi Leng Hiang tak mau melakukannya, kalau dipaksakan sehingga rahasianya terbongkar, kan dia bisa malu sendiri. Sebab itulah Leng Tiong Cik telah memperalap titik kelemahan Leng Hiang agar Nona ini mau berdusta. Pada hari kedua setelah Leng Hiang belajar main kecapi dengan Peng Si, Leng Tiong Cik telah memanggil Leng Hiang dan berkata padanya, Anak Hiang, Paman hendak menjodohkan kau kepada Soatsuko, entah bagaimana pikiranmu mendengar itu Leng Hiang kaget seperti dengar bunyi geledek di siang hari bolong, cepat ia berlutut dan memohon, Oh, Bibi, anak tidak suka kepada perjodohan ini, Bibi cukup tahu isi hatiku, kecuali dia, selama hidup anak tidak, tidak mau kawin, Ya, ku tahu kau suka kepada anak lem, kata Tiong Cik. Tapi Pamanmu berkeras pada keputusannya, aku pun tak berdaya, sampai anak lem juga berusaha menjadikan keinginan Pamanmu itu, masa kau tidak tahu Ti, tidak mungkin kata Leng Hiang menggeleng dan menangis. Malam itu waktu beliau pulang dari cujoan, aku dan Paman telah bertengkar mengenai perjodohanmu, tak kala mana ada seorang mencuri dengar di luar, Paman dan aku sama tahu, cuma pertengkaran kami lagi berlangsung dengan sengit sehingga tidak menghiraukannya. Coba kau terkah, siapakah orang yang mencuri dengar itu apa to'a suko tanya Leng Hiang. Betul, memang dia, kata Tiong Cik. Suara kaki anak lem dibuat pelahan sekali, tapi aku dan Pamanmu membesarkan dia sejak kecil, sudah tentu kami kenal gerak-geriknya kau tahu betapa sayang dan hormat anak lem terhaduk. Ketika dia mengetahui sang gihu hendak menjodohkan kau kepada so'at sukomu, biarpun dalam hati anak lem seribu kali tidak suka, namun ia rela mengorbankan kepentingan sendiri demi tercapainya cita dua pamanmu, oh, pan-pantas kabarnya kau belajar main kecapi dengan so'at sukomu, anak lem yang menyuruh kau belajar, apakah betul sekarang taulah Leng Hiang maksud tujuan to'a suko-nya, ia menjadi sangat berduka dan menangis melulu tanpa menjawab, jelas tindakan anak lem itu sengaja hendak mendekatkan kau dengan so'at sukomu, kata Tiong Cik dengan menghela nafas. Ai, anak lem sungguh bodoh, kenapa dia bertindak tanpa pikir? Sudah sebesar itu, masa? Dia tidak paham cinta antara laki dua dan perempuan dan menyerah begitu saja makin sedih hati Leng Hiang, ia mendekat dalam pangkuan Leng Tiong Cik dan menangis terseduh sedan. Jangan menangis sayang, biarlah bibi mencarikan akal bagimu, kata Tiong Cik sambil tepuk-tepuk bahu si nona, O-O-O-D-W-O-O-O karena tidak mau dijodohkan kepada saw pengsei, juga supaya to'a sukonya tahu bahwa pengorbanannya bagi capit sute itu ternyata sia dua belaka karena pribadi sute itu ternyata rendah, maka tanpa pikir ia menerima gagasan seng bibi, ia lantas menyebarkan isu bahwa dirinya telah diganggu oleh saw pengsei, dengan demikian pribadi pengsei lantas dipandang hina oleh sesama saudara seperguruannya, anak muda itu dianggap bajul buntung, pemuda yang suka mengganggu orang perempuan. Murid Lem Hong yang lelaki sama tidak menggubrisnya lagi, murid perempuan malahan terus menyingkir jauh dua bila melihatnya. Terhadap Leng Hiang. Leng Tiong Cik sengaja bilang gagasannya itu demi kepentingan nona itu padahal yang benar adalah demi kepentingan Tiong Cik sendiri. Dengan kabar bohong yang disebarkan Leng Hiang itu, secara tidak langsung ia memperalat nona itu untuk menghancurkan reputasi putra kandung suaminya sendiri. Syukur Tiaw Lokiap melihat ada sesuatu yang ganjil, maka ia membujuk saw pengsei supaya jangan pergi dulu. Sebab itulah maksud tujuan Leng Tiong Cik belum tercapai. Ketika nyonya rumah itu sudah kehilangan akal dan tidak. Sabar lagi, secara belak dua ania lantas mengenyahkan pengsei di depan orang banyak, maka tersingkap pula rencananya. Kalau semula Tiaw Lokiap hanya curiga saja, sekarang terbuktilah intrik Leng Tiong Cik itu. Ji Suko mengapa ayah mau percaya padaku tanya pengsei kemudian. Dalam hal ini kau mesti berterima kasih padaku, ujar Lokiap dengan tertawa. Kata pribahasa, yang paling tawa tak anaknya tiada yang lebih daripada seng ayah. Namun suhu tidak langsung membesarkan kau, ia tidak kenal jiwamu ini baik atau jahat. Di tengah desas-desus orang banyak, bila telinga suhu mudah dikili dua, bisa jadi dia akan anggap kau ini anak durbaka. Tapi lantaran Ji Suko mu ini bantu memberi penjelasan dengan menganalisa semua kejadian dari awal hingga akhir, maka sadarlah suhu akan dudulnya perkara dan aku lantas disuruh menyusul kemari, alangkah terima kasih pengsei, segera ia hendak berlutut dan menyembah kepada Ji Suhengnya itu. Cepat Lokiap memegangnya dan berkata, kau belum lagi menyembah kepada ayahmu, masa menyembah dulu padaku, kan repot aku, dengan rasa haru dan terima kasih pengsei berkata, bila Ji Suko tidak bantu memberi penjelasan bagiku, mustahil ayah mau mengakui anak padaku dan kalau ayah tidak menyuruh kau menyusul kemari, mana bisa ku tahu siapa ayahku yang sebenarnya, semua ini jelas jasa Ji Suko, habis berkata ia berkeras ingin menyembah kepada Tio Lokiat sebagai tanda terima kasih ni titik. Lokiat tidak dapat mencegahnya, terpaksa membiarkan pengsei menyembah tiga kaki. Lalu keduanya berduduk lagi. Kep It Sute, kata Lokiat kemudian, tempoh hari waktu berada di Chiao Chuan, bersama nona si saat itu kalian telah membunuh Ciam Tai Bohko, ilmu pedang yang kalian gunakan itu. Apakah betul siang liu kiam hoat berasal dari Pak Chaya? Ya, betul, pengsei mengangguk. Kau hanya menguasai setengah bagian saja betul. Yang kukuasai hanya setengah bagian Chow Pityam Hoat, pedang taagan kiri sedangkan soat koh menguasai Ye U Pityam Hoat, pedang tangan kanan, Sute, kata Lokiat pula setelah berpikir sejenak, dapatkah kau beritahu siapa gerangan orang yang mengajarkan padamu Chow Pityam Hoat dari siang liu kiam itu guruku itu si Tio bernama Taipeng, jawab pengsei. Tio Taipeng. Tio Taipeng. Lokiat mengulangi nama itu beberapa kali, ia berpikir sekian lama, kemudian menggeleng, katanya pula, aneh. Nama ini mengapa tidak pernah ku dengar sebelum ini guruku itu memang bukan orang yang terkenal, ucap pengsei dengan kiku. Lokiat merasa ucapannya itu rada menyinggung perasaan, cepat ia berkata, maaf Cap It Sute pengalaman ku cupet dan pengetahuanku cetek sehingga tidak kenal nama gurumu, sekali lagi maaf, pengsei tambah rikuh, katanya, ah, mengapa Ji Suko jadi sungkan padaku, Lokiat lantas berkata pula, suhu, di dalam sebutan suhu ini terdapat katau, ayah, jadi budi pendidikan. Suhu tidaklah kalah pentingnya daripada budi ayah bunda. Apabila ada orang bersikap atau bicara menghina guruku, tentu aku pun akan merasa tidak senang. Maka tidak perlu heran apabila ucapanku tadi sekiranya menyinggung perasaanmu, ah, sudahlah, jangan kita bicara soal ini, kata pengsei dengan tertawa. Waktu Ji Suko berangkat, entah adakah sesuatu pesan ayah ya, dia suruh kau bunuh Ciam Tai Cuih, kata Lokiat. Dengan gemas pengsei berkata, orang ini yang membuat mati adik Leng, jika tidak ku bunuh di aku bersumpah tidak menjadi manusia sekalipun tiada pesan dari ayah juga aku bertekad akan menuntut balas bagi adik Leng, cuma saja titik ia menggeleng dan menghela nafas panjang. Tidaklah sulit untuk membunuh Ciam Tai Cuih ucap Lokiat dengan tertawa. Pengsei mengira Seng Ji Suko mempunyai maksud tertentu, ia mengangguk dan berkata, ya memang, asalkan punya cita dua yang teguh, biarpun besi juga dipadiasa menjadi jarum. Tapi untuk itu kan memerlukan waktu yang lama. Bila mana kelaku Fuku melebih Ciam Tai Cuih, bisa jadi dia sudah mati tua, ku tahu inilah yang kau anggap sulit dalam hatimu sekarang, ujar Lokiat dengan tertawa. Tapi dalam pandanganku, hal ini bukan soal. Sebenarnya kalau kau dapat mempelajari setengah bagian lain Siang Li U Piam Hoat dari Soat Koh, kan segala soal dapat kau pecahkan jadi maksudmu asalkan Siang Li U Piam Hoat dapat dipelajari dengan lengkap, dengan mudah pula Ciam Tai Cuih dapat kubunuh tanya pengsei. Ya, seratus persen ucap Lokiat dengan pastu. Meski di dunia perselatan ada pamau yang mengatakan Siang Li U Piam Hoat nomor satu di dunia, tapi menurut pandanganku, hal ini cuma kabar angin saja dan tidak ada dasarnya. Kalau berdasarkan inilah Jisuko menyatakan seratus persen pasti akan berhasil mengalahkan Ciam Tai Cuih bila ku mehir Siang Li U Piam Hoat secara lengkap, apakah hal ini bukan cuma hayalan belaka mendadak Lokiat membuka bajunya dan memperlihatkan dadanya sambil berseru? Coba kau lihat sendiri terlihat dadanya yang kurus itu jelas tertulis setujuh huruf besar, yakni berboiwi, Siang Li U Piam Hoat nomor satu di dunia. Tulisan itu berjajar tujuh huruf itu bukan ditulis dengan pit atau pensil, tapi huruf itu terdiri dari goresan bekas dua luka. Jelas bekas senjata tajam sesudah lukanya sembuh, codet itu tak dapat dihapus lagi. Pengsei terkesima bingung dan tak dapat bicara. Dengan sehuruf demi sehuruf Lokiat merabai tulisan di dadanya dan mengucapkannya, Siang Li U Piam Hoat nomor satu di dunia. Nah, siapa berani menyangkalnya jangan dua titik jangan dua dari sinilah tersiarnya semboyan itu kata pengsei dengan tergagap dua. Lokiat mengangguk, katanya, dahulu saw supek berdemontrasi dan meninggalkan tulisan ini, tak tersangka tulisan ini telah menjadi iklan baginya sehingga menimbulkan kegemparan di dunia persilatan, setiap orang tahu dan setiap orang membicarakannya. Apabila saw supek masih hidup dan diketemukan, biaya iklan ini masih harus kutagih padanya, habis berkata ia tertawa terbahak dua. Melihat sikap Seng Ji Su Heng yang sama sekali tidak punya rasa dendam karena dadanya telah dilukai begitu rupa, diam dua pengsei merasa hormat dan kagum. Segera ia bertanya pula, Toapek, Paman, sengaja pamer kelihayannya ini kepada siapa bagi Su Hu dan Tang Sai Ji Ki, kedua orang kosan dari timur dan barat, tutur Lokiat. Waktunya apakah terjadi ketika pertemuan di Kilian San yang diadakan Kiam Tai Ichui pada 28 tahun yang lalu dari mana kau tahu Lokiat balas bertanya. Pernah ku dengar cerita Saw Kim Leng tentang perjalanan ibunya mencari Toapek. Menurut keterangan ibu Kim Leng, konon waktu Toapek menghadiri pertemuan di Kilian San, Siang Liu Kiam Hoat baru saja berhasil diciptakan Toapek dan belum diketahui orang Kang Ou. Tapi sesudah menghadiri pertemuan itu beliau lantas hilang. Padahal hanya pada pertemuan di Kilian San itu Toapek sempat mempertunjukkan Siang Liu Kiam Hoat. Ku kira dahulu Ji Suko pernah ikut tayah menghadiri pertemuan itu, sebab hanya dalam pertemuan itulah ada kemungkinan Toapek menegalkan tulisan ini di dadamu. Kiao Lokiat menengadah dan mengembuskan napas panjang, katanya, kejadian pada 28 tahun yang lalu itu, kalau dipikirkan sekarang setiap adegannya seolah dua terbayang kembali dengan jelas. Ya, memang betul, kecuali Suki, empat koson, yang menghadiri pertemuan itu, di dunia ini satu-duanya orang yang dapat menceritakan apa yang terjadi dalam pertemuan itu hanya diriku seorang Sudikah Ji Suko menceritakan padaku pengalamanmu itu Pinta Pengsei. Pernah ku ceritakan kejadian ini kepada satu orang, karena itu aku sangat menyesal dan sudah bersumpah takkan menceritakannya lagi kepada siapapun. Tapi kau harus dikecualikan, kau harus mengetahui kejadian itu. Sebab peristiwa itu menyangkut nasib keluarga saw kalian yang tragis. Kisah itu harus dimulai dari tiga angkatan lebih tua keluarga saw kalian kakek moyangmu, yaitu kakek guruku, terhitung angkatan yang memakai nama Giyok. Saw Giyok Eng, begitu nama kakek moyangmu, dia dan kakaknya yang bernama Saw Giyok Chi adalah saudara kembar, mereka adalah murid Buto Ak Pei dari keluarga Preman. Lantaran mereka adalah saudara kembar maka kedua ya saling sayang menyayangi, belum 20 tahun umurnya sudah tamat belajar segenap Kung Fu Butong Pei sehingga menjadi murid Butong yang paling menonjol dan paling tinggi prestasinya dalam sejarah Butong Pei. Waktu mulai terjun ke dunia Kangong, kedua bersaudara itu hampir tidak pernah berpisah, hanya dalam waktu singkat nama pendekar kembar telah mendapatkan pujian di mana dua, kemudian kedua saudara kembar itu mendapat penemuan aneh, mereka mendapat ajaran seorang kosen yang sudah lama mengasingkan diri. Kung Fu mereka bertambah hebat, sampai dua ketua Butong Pei sendiri pada masa itu pun bukan tandingan mereka, dengan kemajuan pesat mereka ditambah lagi mereka selalu bertindak bersama dalam menghadapi setiap persoalan, dengan sendirinya nama mereka semakin tenar, sebutan mereka pun dari pendekar berubah menjadi Ki, Ajaib Sakti atau Kosen, bersama Tokoh Tengman dan Seekuan pada masa itu mereka disebut sebagai Bulim Suki, empat kosen dari dunia perselatan Tengman atau Hang Hoawan menjegoi lautan timur, Gohoa Koan atau Seekuan merajai wilayah barat, tak kala mana baik selatan maupun utara belum ada tokoh yang memadai untuk disebut tokoh utama, maka sesudah berunding kedua saudara kembar itu sepakat untuk yang satu tinggal di utara dan yang lain berdiam di selatan dan merajai daerahnya masing dua untuk menandingi kedua orang sakti yang lain. Berpisahnya kedua saudara kembar itu pun menimbulkan malapetaka bagi keluarga saw sendiri. Sebelum keduanya membagi wilayah kekuasaan, dunia Kang Ho menyebut mereka Hengte Jiki, dua orang sakti saudara kembar, tiada perbedaan tinggi rendah. Sesudah berpisah sebutan mereka berubah menjadi Lim Pak Jiki, dua kosan dari selatan dan utara, maka dunia Kang Ho pun mulai memperbincangkan siapa yang lebih mihai, siapa yang lebih unggul, Lem Ki atau Pak Ki. Juter wajah kedua orang serupa seperti pinang di belah dua, perbuatan mulia yang dilakukan Lem Ki sering dua disangka sebagai perbuatan Pak Ki dan begitu pula sebaliknya, berbuat bajik tidak perlu diketahui orang lain, soal ini sebenarnya tidak ada artinya, cukup asalkan si pelakunya sendiri sudah berbuat kemuliaan dan sudahlah, peduli orang lain akan menganggap siapa yang berbuat. Apalagi, saya umpama keliru sangka, paling dua juga saudara sendiri yang mendapat nama, antara saudara kandung, apalagi kembar, apa bedanya, akan tetapi salah anggap itu terjadi semakin sering, lama dua tentu saja kedua pihak lama dua tidak enak bila mendengar orang menganggap tindakan mulia sebagai dilakukan saudaranya, padahal yang benar dia sendiri yang melakukannya. Jadi jasa itu bukannya tercatat atas namanya sendiri malah dirasakan kepada orang lain, biarpun orang itu adalah saudaranya sendiri. Lama dua tentu juga menimbulkan rasa penasaran. Lantaran inilah, bibit sengketa antar kedua saudara kembar itu pun mula lahir. Kenapa tidak meninggalkan nama sehabis berbuat sesuatu? Dengan meninggalkan nama si pelakunya tentu takkan menimbulkan salah sangka orang, kata Pangsei. Coba kau pikir, setelah kau berbuat sesuatu kebaikan apakah kau suka meninggalkan namamu tanya Lokiat dengan gegetun. Pengsei menggeleng memang, orang yang membuat kebajikan secara jujur dan tulus, tidak ingin perbuatannya diketahui orang, kata Lokiat. Dan runyamnya urusan justru timbul karena terlalu seringnya orang salah anggap. Setiap manusia pada umumnya mempunyai rasa harga diri, kalau perbuatan baiknya yang meski tidak suka diketahui orang lain, bila sering menimbulkan salah anggap, betapapun akan membuat hatinya tidak enak. Akan lebih baik jadinya bila segala sesuatu perbuatannya itu tidak diketahui orang dan pasti juga takkan menimbulkan perkara. Namun nama mereka terlalu tenar mereka sering menjadi bahan pembicaraan orang kangau, meski tidak banyak orang yang kenal wajah mereka, tapi asalkan terjadi setuatu peristiwa, segera orang tahu hal itu dilakukan oleh salah seorang pendekar kembar keluarga sau. Selisih paham di antara saudara adalah soal jamak, celakanya urusannya menyangkut nama. Pada umumnya orang kalau menyebut jurusan tentu akan bilang selatan baru kemudian menyebut utara, lantaran mereka berdua tinggal di selatan dan utara, maka mereka pun disebut Lempak Jiki, Teng atau Timur selalu disebut lebih dulu daripada Se atau Barat. Secara kebetulan pada waktu itu nama Teng Wan memang lebih menonjol daripada Se Kuan, maka adalah sesuai dengan kenyataan jika orang menyebut Teng Se Jiki dengan contoh tersebut, menurut jalan pikiran orang awam, selatan di atas utara tentu juga berdasarkan kenyataan. Lantaran itu, lambat laun lantas tersiar berita di dunia kangau bahwa ilmu silat Sohlo Hanju dari Lam Han memang lebih tinggi daripada Leng Hiang Chayak Su dari Pak Chai. Karena sudah terjadi kecenderungan pikiran begitu, menyusul kejadian yang salah anggap juga condong ke Leng Han, banyak perbuatan mulia yang dilakukan Pak Chai selalu dikatakan orang sehagai perbuatan Leng Han. Dengan sendirinya nama Leng Han makin lama juga semakin gemilang dibandingkan Pak Chai, maka mulailah Soh Giok Chi tidak terima. Dapat kita bayangkan, tentu Soh Giok Chi akan berpikir, Aku ini si kakak masa namaku malah di bawah adik. Tidak, tidak boleh jadi. Hal ini harus diluruskan sesuai keadaan yang sebenarnya kau tahu. Antara saudara kembar, keakraban persaudaraan memang jauh lebih merat daripada saudara kandung biasa, tapi terhadap mereka harus selalu diperlakukan sama rata dan sama adil. Bila nama salah satu pihak mendapat perlakukan tidak seimbang maka mudah sekali menimbulkan rasa sirik dan iri, tidak mau mengalah, berbeda daripada saudara kandung biasa yang lebih mudah saling mengalah. Rupanya perasaan sirik Soh Giok Chi telah menghanyutkan rasionya, jauh dua dari utara ia datang ke Haui Chiu untuk menantang dua dengan adiknya. Sudah tentu Soh Giok yang tidak mau cocok dengan saudaranya sendiri, ia tidak terima tantangan itu. Tak terduga Soh Giok Chi masih terus mendesak dan memprovokasi dengan berbagai kaya, adiknya dituduh memalsukan namanya sehingga banyak jasa perbuatannya disangka sebagai perbuatan adiknya, sebab itulah merasan lantas salah anggap Lem Hong lebih hebat daripada Pak Chai Soh Giok yang merasa tidak pernah berbuat sebagaimana dituduh kakaknya itu, tentu saja ia sangat marah dan penasaran, ia pun berpikir mestinya aku yang menuduh kau. Telah merampas jasa perbuatanku, sekarang kau malah menuduh aku lebih dulu, menurut cerita Suhu, semula kakeknya malah berusaha menghindari percecokan itu dan bersabar sebisanya, tapi akhirnya ia tidak tahan ketika Soh Giok Chi mendesak kakek Suhu agar pindah rumah. Agaknya Soh Giok Chi merasa tempatnya yang terletak di utara itu lebih dirugikan, maka ia ingin pindah ke selatan, sebaliknya adiknya yang pindah ke Leng Hiang Chai di utara, kalau orang bilang selatan lebih atas daripada utara, sebagai kakak, dengan sendirinya lebih berhak tinggal di selatan, padahal Soh Giok Eng, kakek Suhu, sudah belasan tahun di Soh Lok Hon, nama Lem Hon adalah merek dagangnya yang sudah terdaftar, mana dia mau meninggalkannya begitu saja? Maka dia menolak permintaan Soh Giok Chi, sebaliknya Giok Chi tetap memaksa dia pindah. Makin memuncak pertengkaran mereka, akhirnya pertarungan besar sukar dihindari lagi, kakak Moyang Hu itu telah duel dengan kakaknya sendiri. Kung Fu mereka berasal dari perguruan yang sama, bakat mereka pun seimbang, dengan sendirinya pertarungan mereka itu sukar ditentukan mana lebih unggul dan siapa lebih asor. Mereka bertempur hingga tiga hari tiga malam lamanya, sampai semangat loyo dan tenaga habis, ketika mereka benar dua sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup berhantam lagi, sementara itu jiwa mereka sudah seperti pelita yang kehabisan minyak. Maka hanya beberapa bulan setelah duel itu, kedua saudara kembar itu berturut dua meninggal dunia. Untunglah keduanya masing dua mempunyai seorang anak lelaki sebagai keturunan, tapi antara kedua keluarga sukar didamaikan lagi, masing dua saling menyalahkan pihak lain yang mengakibatkan kematian ayahnya. Meski kedua keluarga tidak saling baku hantam lagi, tapi lantas putus hubungan. Walaupun begitu, kedua keluarga tentu saja tidak mau kalah nama, malahan berlomba saling. Mengalahkan, biarpun putus hubungan, tapi diam dua adu kekuatan dan berebut nama, kedua pihak sama dua berusaha mempertinggi kufu sendiri agar kelak akan dapat melebihi lawan turun-temurun hingga angkatan suhu dan supek sekarang, pertarungan secara diam dua itu pun masih terus berlangsung. Seperti halnya supek berhasil menciptakan siang liukiam hout, maka suhu juga tekun meyakinkan ci hikang, semacam ilmu butong pei yang sukar dilatih, bicara sampai di sini, kiaw lo kiat merasa haus ia minta pelayan menyediakan teh, panas dua air teh terus diminumnya. Pengsei sendiri hanya termangu dua dan tidak minum. Tiba dua ia bertanya, Jisuko, sesungguhnya Toakpek meninggal tidak lo kiat menggeleng, katanya, soal ini sampai sekarang belum jelas bagiku, jika tidak meninggal, mengapa sampai sekarang belum juga ada kabar? beritanya ujar Pengsei dengan ragu. Dalam pertemuan Kilian San Supek telah terluka parah, meski tidak binasa seketika, ku kira harapan untuk hidup tidaklah besar, bisa jadi dirinya sudah meninggal, siapakah yang melukai Toakpek? Apakah bukan ayahmu? Jangan khawatir, tukas lo kiat. Ayahmu bukan orang berhati keji begini, yang melukai Toakpekmu ialah Kiamtai Cui dan Gohoa Kuancu, Coh Bengcu, Coh Cujiu, Pengsei terdiam sejenak, katanya kemudian, menurut pendapatku, ayah pasti berbuat sesuatu kesalahan terhadap Toakpek, betul tidak Jisuko? Lokia mengangguk, lalu bertanya, berdasarkan apa kau menarik kesimpulan demikian aku tidak kenal Toakpek, tapi dari urayan Kim Bleng, serta nama jurus 2, siangli ukyam hoat. Kuduga pribadi Toakpek pasti ramah tamah dan tidak ambisius, tidak mungkin dia melampiaskan amarahnya atas diri Jisuko tanpa sebab. Beliau menggores tujuh huruf di dadamu, meski dilakukan sebagai pamer kekuatan, tentu juga lantaran dia gemas kepada ayahku, kalau tidak tentulah disebabkan tutur kata Jisuko yang telah membuat marah Toakpek, cepat Lokia menggileng kepala, katanya, tidak, memangnya ada berapa kepalaku, masa berani ku bikin marah beliau. Melihat ilmu pedang nfa yang mahalihai itu, aku menjadi ketakutan dan berdiri di samping tanpa berani bergerak, mana aku berani bicara dan membuat marah padanya, habis entah dalam hal apa ayah berbuat salah kepada Toakpek sehingga Jisuko yang menderita ucap pengsei dengan menyesal. Penderitaan kulit daging ini tidak ada artinya dan tidak perlu diungkit, kata Lokiat. Marilah kita bicara saja tentang pertemuan di kiliansan itu. Suhu membawa aku ke sana, tujuanja agar menambah pengalamanku, setelah menyaksikan kufu ketiga orang sakti yang lain dan tentu akan banyak manfaatnya bagi kemajuanku kelak. Tak kala mana Toakiko masih kecil maka Suhu tidak membawa serta dia. Setiba di kiliansan, Semki, tiga orang sakti, sudah datang lebih dulu, hanya Suhu yang datang terakhir. Melihat aku ikut datang, Tiam Tai Cuih kurang senang, begitu melihat segera minta Suhu menyuruhku turun gunung, katanya mereka pun tidak membawa anak murid. Masa Suhu harus diistimewakan. Suhu menjadi rekuh dan bermaksud menyuruhku pergi, Syukur Supek lantas buka suara dan menyatakan tidak ada alangannya. Aku tinggal di situ, di tengah mereka berbincang ilmu silat, kalau ada seorang yang melayani segala keperluan mereka akan jadi kebetulan. Waktu itu Coh Beng Cu tidak memberikan pendapatnya, maka Tiam Tai Cuih tidak banyak omong lagi, aku jadi tetap tinggal di sana. Dengan demikian aku dapat melihat diskusi ilmu silat antara kaum ahli. Ketika datang, sepanjang jalanku gembira Ria, tak tersangka begitu sampai di atas gunung Ciam Tai Cuih lantas menyuruhku pergi, tentu saja aku kecewa, Syukur Supek membelaku sehingga aku tetap tinggal di situ. Keruan rasa terima kasihku padanya waktu itu tak terkatakan, sungguh aku ingin menyembah tiga kali padanya, dan sekarang masih terima kasih atau tidak tanya pengsei dengan tertawa. Tetap terima kasih jawab Lokiat. Terima kasih padanya karena ketujuh huruf yang ditinggalkannya di dadamu itu jangankan cuma sedikit luka ini, sekalipun sebelah bahuku tertabas, asal aku dapat meyaksikan keadaan mereka serta mendengarkan pembicaraan mereka mengenai berbagai ilmu silat yang luas dan dalam, maka aku pun takkan menyesal, sungguh tak tersangka Jisuko sedemikian keranjingan ilmu silat, maaf jika Sute telah menyinggung perasaanmu.